Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil medar tilu papagah nelika Ngisrenan Bupati Turtawakil Bupati Garut perboisuk-isuk di Aula Barat Gedong Satai Kota Bandung. Gubernur OG meharap Garut bakal jadi kebupaten Anupang Hadena di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Ngisrenan Bupati Turtawakil Bupati Garut Rudi Gunawan Turhelmi Budiman di Aula Barat Gedong Satai Kota Bandung Puereboisuk-isuk. Di neta kegiatan Ngisrenan Teh Gubernur Nyumangetan Bupati Katut Rengrengan Sangkan Garut jadi kebupaten Anupang Hadena. Kiwari pihak nager memejana nileman pemekaran potensi di Garut. Gubernur OG PPJ Ngenaan Tilu Perkara Sangkan Bupati Turwakil Bupati Ngajaga Integritas Patalijeng Mahabuna Kasus Panyalimpangan Kakawasaan, Ngaladenan Turmihaat Masyarakat Sagemblengna, Serta Ngaronjatgen Profesionalitas. 2019-2024, tadi saya motivasi Garut harus jadi kebupaten terbaik. saya lihat indeks-indeksnya juga membaik ya, walaupun masalah juga masih banyak karena terlalu luas memang sangat luas. Garut sendiri salah satu yang diusulkan untuk pemekaran wilayah itu juga sedang kita upayakan. kemudian masalah stunting juga akan menjadi perhatian. Kemudian tentunya kalau kita lihat potensinya dari semua kabupaten yang salah satu paling lengkap potensi pariwisatanya adalah Garut. Sejeroninkitu Bupati Garut Rudi Gunawan Ngeceskin, dirinya keremusirkan pagaweanana karena ngungkulan pasualan kamiskinan, ngaronjatkan IPM, nyen akuntabilitas pemerintahan sangkan jadi lewi luhur, turta memenah Garut, jadi lewi transparan, lebah ngukur integritas saban wargana. Eta lampah ngungkulan pasualan kamiskinan tadi kereya tisaprak tahun 2014, turtepi kaya na jumlah na katitih nyirorot, kina asal na 12 persen jadi salapan persen. Terus yang ketiga yang tadi Pak Gubernur itu adalah mengenai masalah yang berhubungan dengan bagaimana Garut ke depan lebih baik, ya tentu kita juga berusaha karena kami ini adalah pasangan yang kompak ya, kami tidak pisah satu sama lain, teamwork itu lebih baik daripada koncoisme, kami setelah di pemerintahan adalah teamwork, kami tidak melihat lagi partai politik, ketika di DPRD kami hanya mengadakan kerjasama sejauh dengan undang-undang, kemitraan dengan DPRD itu harus diperbuat, sehingga argumentasi eksekutif dengan legislatif itu sama untuk menciptakan sejatan masyarakat. Rudi Gunawan Turhelmi Budiman Ngalunggung Minangka Kepala Daerah Kabupaten Garut, di Sabrak tahun 2014, Turkiwari nincak periode K-2. Masih Jekrudi, Kapunjulna Lebah Mimpin Garut, dicangking ngaliwatan rukun GWNUHD antara Pamarentah Jeng DPRD.